Kita bergeser ke informasi lain di mana pemerintah DKI Jakarta terus bersiap menyambut gelaran Asian Games. Yang terbaru setelah heboh tiang bendera bambu, kini ada program pemasangan jaring menutupi kali sentyong atau yang sering disebut warga setempat sebagai kali hitam. Sepanjang hari Jumat, sejumlah pekerja masih memasang jaring menutupi kali yang berada di kawasan sinter jaya Tanjung Briok, Jakarta Utara ini. Jaring hitam ukuran 100 meter persegi dan panjang 700 meter dibentangkan sepanjang aliran kali. Proyek sudah dimulai sejak Senin pekan lalu dan rencananya selesai pada Sabtu besok. Tujuan pemasangan jaring untuk menutupi kondisi kali yang tak cuma tampak hitam pekat juga berbau tak sedap. Bau tak sedap dikhawatirkan mengganggu atlet peserta Asian Games. Lokasi kali memang berada di samping Wisma Atlet atau Atlet Village, Kemayoran. Namun pemasangan jaring menutupi kali hitam juga memicu komentar negatif. Sejumlah komentar netizen di akun Instagram Eclectic Fetish misalnya, menyayangkan langkah Pemda DKI menutupi kali hitam yang buruk rupa. Meski demikian, ada juga warga yang setuju karena menilai tindakan ini sebagai solusi lebih cepat dan juga mudah. Biasanya memang tiap harinya gimana sih Bu? Bersih sih tetap, cuma paling satu dua ada. Tapi bersih selama ada pekerja PPSU, kali bersih. Terima kasih telah menonton!